Di antara berbagai teori tentang dalang G30S ada yang meyakini, Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori ini didukung sebuah pertanyaan sederhana, mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI, seperti jenderal-jenderal lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu dipahami dulu keadaan politik yang melatar belakangi peristiwa gerakan tanggal 30 September. Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30S adalah ulah Partai Komunis Indonesia. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam buku Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI menulis PKI mendapat informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa vaksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kadernya menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Berikutnya ada vaksi-vaksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Di vaksi inilah diakini dewan jenderal bersarang. Perlu diingat, setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan Anti-Barat. Nah, dewan jenderal diakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno, bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Ada Kolonel Abdul Latif, Komandan Garni Sun Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Mereka berencana menculik para jenderal, dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Belakangan, rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Dimana Soeharto, dalam kesaksiannya kepada mahkamah militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Karena kami anggap jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Kata Latif, seperti dikutip dari buku gerakan tanggal 30 September pelaku, pahlawan, dan petualang. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Mahijen Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif, setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Mahijen Umar Wirahadi Kusumah, dan Pangdam Brawijaya Mahijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti anti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam tanggal 30 September tahun 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa gerakan tanggal 30 September. Namun ia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada tanggal 19 Juni tahun 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sob panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu. Kata Soeharto. Namun dalam otobiografinya, Soeharto pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan. Setelah peristiwa G30S, suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang. Presiden Soekarno juga tak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah tanggal 11 Maret itu membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpas PKI dan menjadi presiden. Kekejaman yang sesungguhnya terjadi belakangan, setidaknya 500 ribu orang yang dituduh PKI atau simpatisannya, dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung, berakhir di penjara selama puluhan tahun. Seperti Latif yang merasa dihianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan lebih dulu kepada jenderal Soeharto? Atau justru jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa? Kata Latif dalam kesaksiannya. Nyatanya, sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, yaitu Soeharto, Umar Wirahadi Kusumah, dan Basuki Rahmat kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Ujar Latif, kenapa para jenderal dibunuh PKI? Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 adalah tragedi nasional yang paling kontroversial. Dalam peristiwa itu, enam jenderal dan satu perwira pertama TNI Angkatan Darat menjadi korban. Bahkan adik Irma Suryani, putri jenderal TNI A. Hana Sution juga menjadi korban. Selama bertahun-tahun, sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Buku Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional seri 4 yang diterbitkan oleh Departemen Sosial RI Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan tahun 1994 sampai tahun 1995 mengemukakan asalan PKI menculik dan membunuh para jenderal. Dimulai dengan menculik dan kemudian membunuh pejabat-pejabat teras Angkatan Darat untuk melumpuhkan angkatan ini. Selanjutnya diterangkan alasan penculikan tersebut, yaitu dalam penilaian PKI, Angkatan Darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Sebab Angkatan Darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Begitulah narasi pemerintah Orde Baru melalui berbagai buku dan film. Namun fakta sejarah mengungkap bukan itu yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui kenapa para jenderal diculik dan dibunuh, maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. Siapa pelaku G30S? PKI dianggap sebagai dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah peristiwa G30S, ribuan orang ditangkap bahkan dibunuh tanpa diadili karena dituduh PKI. Mereka yang pernah diadili, mengungkapkan peristiwa G30S tidak bisa dilihat sebagai dosa tunggal PKI. Salah satunya, Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat Komandan Garnisun Kodam Jaya. Ia difonis mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun di penjara karena keterlibatannya dalam gerakan tanggal 30 September. Dalam kesaksiannya Latif mengatakan, penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer, yakni Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di rumah Syam, Kolonel Latif atau Kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada tanggal 26 September tahun 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti-komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang rencananya menjadi sasaran G30S adalah 1. Jenderal TNI AH Nasution 2. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani 3. Mayor Jenderal Raden Suprapto 4. Mayor Jenderal Mastir Todarmo Haryono 5. Mayor Jenderal Siswondo Parman 6. Brigadir Jenderal Donal Isak Panjaitan 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo 8. Wakil Presiden Mohamad Hatta 9. Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Saleh 10. Jenderal Sukendro Tetapi Ketua Sentral Komite PKI, DN Aidit mencoret 3 nama terakhir. Apa yang menyebabkan mereka menculik para jenderal? Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Mengutip buku Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat dan Supersemar Karya Dasman Jamaluddin, sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa dewan jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan hari ulang tahun abri pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Menurut sumber tersebut, isu dewan jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kup atau kudeta terhadap negara dan bangsa tidak benar. Yang ada hanyalah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke Brikjen dan dari Brikjen ke Maijen dan seterusnya. Apakah mereka berniat menghabisi para jenderal? Dalam buku Mengapa G30 SPKI Gagal? Suatu analisis 2004 karya Samsudin, Latif mengaku jenderal-jenderal itu dibunuh atas perintah Syam. Syam duduk dalam pimpinan Intel Cakrabirawa. Sebenarnya dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Pada awalnya, niat mereka untuk membawa para jenderal menghadap kepada Presiden atau Pangti Soekarno di istana. Pelaksanaannya oleh resimen Cakrabirawa yang dikomandoi Letkol Untung. Dalam buku G30S, Fakta atau Rekayasa, karya Julius Por Untung membagi eksekutor ke dalam tiga satuan tugas. Satgas Pasopati Pimpinan Letnan 1 Infanteri Abdul Arif dari resimen Cakrabirawa bertugas menangkap tujuh jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bimasakti dipimpin Kapten Infanteri Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamalkan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Mayor Udara Sujono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling lubang buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Julius Por mencatat dalam buku G30S, Fakta atau Rekayasa, operasi penculikan di bawah untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan untung. Penculikan berubah jadi serangan berdarah. Pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari lubang buaya. Ia khawatir alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani tak akan cukup. Saya sendiri berpikir kok hanya 20 menit peluangnya pasti singkat sekali? Meski begitu saya tidak lupa. Perintahnya jelas, saya mendengar langsung dari Letnan 1 Abdul Arif. Tangkap sasaran hidup atau mati. Kata Bungkus, Letnan 2 Arif mengaku instruksi itu datang dari Syam. Syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menamparkan salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabi Rawa. Akibatnya, anaknya Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean mati. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki Fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani, Mayor Udara Gatot Sukrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan empat orang yang terikat dan ditutup matanya, serta tiga mayat. Padahal, Letkol Infanteri Untung Samsuri mengatakan, Tangkap mereka akan kita hadapkan kepada paduka yang mulia Sukarno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Saya segera menghubungi Mayor Udara Sujono, Komandan Satgas Pringgodani Dichenko I, minta petunjuk bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario awal tersebut. Kata Gatot, siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang telanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Sukarno. Terima kasih telah menonton!